Faslun ini sebuah kosong Diri engkau itu males daripada berbuat to'at Sholat jamaah malas Duduk di majlis ilmu malas Malas Sholat malam malas Sholat tuha malas Zikir malas Kan yang ngerasain kita Orang gak rasain kita Paling orang ngeliat bekasannya aja Ini orang jalan-jalan amat malas Wataka sulan anil khairati Dan berat daripada melakukan kebaikan Berat banget awalnya Kata beliau Fakut ha Maka Tuntutlah akan dia Ilai ha Kepadanya Kepada kebaikan itu Kepada to'at itu Dengan tali kekang harapan Jadi harapan ini seperti Tali kekang Bagaimana Dan yaitu Antazkura Engkau sebutkanlah Kepadanya Kepada diri Kepada diri Sebutin Apa yang Allah Ta'ala Janjikan kepadanya Sebutin Ya Kalau ngaji Pakalanya besar Ya Kalau sholat Sunat Pakalanya besar Janji-janji Allah Bita'ati Dengan menta'ati Allah Minal fauzil azimi Daripada Kemenangan yang Besar Yang agung Dan Kenikmatan yang Tidak pudar Warahmati Dan rahmat Allah Kasih sayang Allah Waridwani keridoan Allah Di surga yang luas Wal-izzi Dan kemuliaan War-rib'ati Dan keagungan Wasyarafi Kehormatan Wal-makani Kedudukan Indah subhanahu Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wa indah ibadihi Dan di sisi Ambanya Allah Kalau kita Istiqomah Melakukan Segala ketahatan Segala kebaikan Terus saja istiqomah Walaupun Orang bilang Kayak begini Orang bilang Kayak begitu Kita istiqomah Sikir kita Duduk di majlis ilmu kita Solat malam kita Terus Hakul yakin Pasti Allah akan berikan Sesuatu istimewa Buat kita Dan apabila Engkau Berbuat baik Min nafsika Daripada Wa Iza Ah Sasta Bukan Bukan Ya Apa Sukun Itu ya Wa Iza Ah Santa Wa Iza Ah Sasta Dan apabila Engkau Merasakan Min nafsika Daripada Nafsu Engkau Mahilan Cenderung Hilal Mukhalafati Kepada Segala Yang Bertentangan Jadi Menentang Mulu Allah suruh Kita Solat Mengritik Aja Allah suruh Kita Puasa Mengritik Aja Mengenentang Aja Awanya Mengenentang Aja Allah suruh Kita Mengaji Mengenentang Aja Jadi Maunya apa Mau kritik Mulu Kebijakan Kebijakan Allah Mau dikritik Mulu Itu Kalau Kita Kayak Begitu Punya Nafsu Mau Ngeritik Mulu Padahal Yang kita Kritik Kebijaksanaan Allah Ya Padahal Kita Memenentang Mulu Sama Dengan Kebijakan Guru Jangan 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 Ditentang Ya Apalagi Orang yang Ikhlas Pasti Itu Mengandung Kebaikan Kebijakan Orang tua Ikutin Jangan Ditentang Nah Kalau kita Suka Nentang Mulu Entar Caranya Bagaimana Awil Awil Tifatan Atau Menengok Menengok Ila Sayati Kepada Keburukan Hati kita Pengennya Berbuat Buruk Mulu Pengen Jahat Mulu Tidak 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 Maka Tolak Tolak Oleh Akan Dia Iadar Dengan Pecut Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tanamkan Rasa Takut Kepada Allah Nanti Allah Marah Nanti Allah Murka Gitu Wah Dan Dia Itu Antuzakirah Bahawa Engkau Sebutkan Akan Dia Engkau Sebutkan Akan Segala Engkau Sebutkan Kepadanya Kepada Nafsu Wata Izzah Dan Engkau Nasihati Akan Nafsu Bima Tawa Ad Allah Hubihi Dengan Sesuatu Yang Allah Ta'ala Ancem Dengannya Man Asahu Kepada Orang Yang Berbuat Maksiat Kepada Allah Apa Anceman Allah Daripada Kehinaan Dan Malapetaka Siapa Yang Suka Menentang Allah Maka Nanti Akan Dapat Kehinaan Malapetaka Hina Malapetaka Pasti Ada Jangan Dikira Tidak Ada Malapetaka Ada Makanya Makanya Kalau Kita Sudah Melakukan Kesalahan Pak Sudah Melakukan Dosa Bapak Ibu Sekalian Banyak Istighfar Amin Allah Minta Amin Allah Supaya Dosa Kita Tidak Memberikan Akibat Kepada Umur Tua Kita Kepada Anak Cucu Kita Kita Minta Amin Allah Ya Ya Allah Jangan Kau Berikan Akibat Buruk Dosaku Kepada Anak Anak Cucuku Ya Allah Minta Ma'ullah Dari Baik Ya Wal Khizyi Wal Nakali Dan Ya Khizyi Terendahkan Khizyi Maknanya Hindak Juga Rendak Juga Gak Apa Sama Dan Terendahkan Wal Nakal Dan Disiksa Alhamdulillah Terendahkan Disiksa Kalau Kita Nentang Bakalan Tersiksa Ya Rendah Nentang Nentang Allah Maksiat Kepada Allah Wattordid Terusir Dari Rahmat Allah Wal Hirmani Dan Terhalang Dari Rahmat Allah Ngedapet Nah Kalau Kita Berbuat Maksiat Kayak Begitu Dan Ya Diremehkan Dikecilkan Diremehkan Wal Khusrat Dan Dapat Kerugian Kalau Kita Melakukan Apa Yang Dilarang Oleh Agama Oleh Allah Hati-hati Oleh Jatuh Pada Pada Apa Yang Jatuh Padanya Oleh Sebagian Setan Setan Ya Shatihin Eh Shatihin Bukan Setan Shatihin Mughalin Maksud Maksudnya Maksudnya Termasuk Daripada Meremehkan Min Misaknil Jatuh Jadi Jangan Termasuk Orang-orang Yang Meremehkan Misak Nil Jatuh Dengan Keadaan Tentang Surga Dan Neraka Jangan Sampai Kita Termasuk Orang Yang Meremehkan Tentang Surga Dan Neraka Jadi Enggak Takut Surga Meneraka Enggak Senang Surga Dia Biasa Biasa Nauzubillah Wa Azimma Azimallahu Rasul Besarkan Olehmu Apa Yang Allah Dan Rasul Dia Besarkan Wa Amal Beramal Engkau Lillah Karena Allah Kenapa Lianna Karena Bahasanya Rabbuka Tuhan Engkau Wa Anta Abduh Engkau Itu Adalah Ya Engkau Itu Adalah Hambanya Was'alhu Mintalah Engkau Kepada Allah Agar Allah Masukkan Engkau Kedalam Surganya Minta Allah Supaya Dimasukkan Ke Surga Agar Allah Lindungi Engkau Dari Api Nerakaknya Dengan Karunia Dan Rahmatnya Allah Minta Dan Apabila Berkata Kepada Engkau Oleh Setan Ra'anah Allah Semoga Allah Melaknat Setan Katanya Begitu Bawani Setan Ngomong Saitan Ngomong Kata Setan Begini Sesungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maha Kayak Dari Engkau Wa An Amalika Maha Kayak Allah Dari Amal Engkau Wala Tanfa To'at Engkau 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 Bermanfaat Kepada Allah Wala Tadur Masyiat Engkau Tidak Menyusahkan Allah Katanya Itu Kalau ada Setan Membisik Kepada Kita Begitu Fakul Maka Katakan Lahu Kepada Setan Sondak Tak Benar Indih Bilang Begitu Emang Benar Allah Engkak Butuh Kita Allah Engkak Butuh Amal Kita Emang Benar To'at Kita Engkak Manfaat Amal Allah Maksiat Kita Engkak Buat Allah Jadi Susah Memang Benar Wala Tapi Ngomong Saitan Begini Ana Fakirun Ilafad Dillah Aku Miskin Kepada Karun Ya Allah Wa Ilal Amal Sule Aku Miskin Kepada Amal Sule Jadi Jawab Begitu Wa To'atu Dan To'at Itu Tanfa Uni Akan Memberi Manfaat Kepadaku Wa Maksiatu Tadur Duni Maksiat Akan Membahayakan Aku Biza Dengan Dengan Sebab Demikian Itulah Akhbarani Rabbi Tuhanku Memberitakan Kepadaku Fi Kitabil Azizi Dalam Kitabnya Yang Mulia Wa Ala Lisan Rasul Dan Atas Lisan Rasul Sallallahu 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 Sallam Fain Kau Lelaka Dan Jika Setan Berkata Kepada Engkau Inkunta Sa'idan Jadi Setan Ini Pak Yang Gak Pernah Berhenti Godain Kita Pasti Kita Suka Ada Bisikan Di Hati Kita Ya Bisikan Di Hati Kita Pasti Ada Godain Kita Kita Udah Rajin Sholat Setan Bisikin Kita Sholat Malam Kita Setan Bisikin Kita Puasa Senin Kemis Rajin Kita Setan Bisikin Kita Duduk Di Majelis Ilmu Udah Rajin Setan Bisikin Kita Godain Kita Supaya Kita Berhenti Itu Pasti Ada Setan Sama Dengan Ini Jika Ya Setan Berkata Kepada Engkau Inkunta Sa'idan Indallah Kata Setan Begitu Jika Engkau Itu Termasuk Orang Yang Bahagia Di Sisi Allah Fainnaka Maka Sesungguhnya Engkau Tidak Boleh Tidak Engkau Akan Menjadi Kepada Surga Baik Engkau Orang Yang To'at A'asyan Atau Engkau Orang Yang Maksiat Kalau Emang Dasarnya Ente Masuk Surga Ente Masuk Surga Walaupun Ente Orang Yang Maksiat Setan Bilang Begitu Wa Inkunta Syaqian Dan Jika Engkau Orang Yang Celaka Indah Di Sisi Allah Fasaw Batas Siru Inan Nari Maka Nanti Engkau Akan Menjadi Kepada Neraka Wa Inkunta Mutian Sekalipun Engkau Berbuat Kan Ngomongannya Ini Cakep Banget Hampir Kita Ketipu Kalau Kita Engkau Perhatiin Dengan Baik Baik Maka Kalau Ada Setan Ngomong Di Hati Kita Kayak Begini Jangan Engkau Menengok Kepada Perkataannya Jangan Biarin Kenapa Karena Bahwa Perkara Yang Dahulu Yang Sudah Ditetapkan Itu Baib Tidak Ada Yang Tahu Atasnya Kecuali Allah Yang Tahu Hanya Allah Tidak Ada Bagi Makhluk Daripada Makhluknya Padanya Sesuatu Pun Tidak Ta'at Yang Dan Ta'at Itu Adallu Dalirin Ala Sahabi Kotir Sa'ad Ta'at Itu Paling Menunjukkan Di Antara Dalil Atas Terdahulunya Bahagia Artinya Apa Kalau kita Ta'at Bakal Bahagia Rajin Solat Lima Waktu Kita Rajin Puasa Kita Ramadan Dan Sunat Sholat Dan Sunat Sholat Sholat Rawatib Rajin Ya Sholat Tuhak Rajin Malam Sholat Malam Rajin Juga Kita Jauhin Maksiat Amas Sudara Kaga Pada Berantem InsyaAllah Pak Min Ahlil Jannah Duduk Di Majelis Ilmu Kalau Saya Yakin Mereka Kita Duduk Di Majelis Ilmu Naji Dhamu Guru InsyaAllah InsyaAllah Allah Selamat Ngaji Intinya Kita Ngaji Amma Guru Penuh Dengan Kesabaran Kita Ngaji InsyaAllah InsyaAllah Allah Selamat Anak Kita Kalau Dia Duduk Aja Ngaji Seneng Kira-kira Ya Allah Seneng Bang Kita Duduk Aja Dia Jangan Sampai Dia Bisa Dia Duduk Aja Ngaji Kita Seneng Makan Jadi To'at Itu Adalah Paling Menunjuki Di Antara Dalil Atas Terdahulunya Bahagia Artinya Pak Kalau Kita To'at Bakal Bahagia Kalau Kita Masihat Bakal Susah Gak 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 Yang Masihat Seneng Gak 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 Tauat Bahagia Orang dari Masa kecil Rajin Ngajinya Pak Gak Berhenti Ngaji Terus Aku Yakin InsyaAllah Bahagia Ngaji Terus Gak Gak Melakukan Ya Maksudnya Gak Bermaksiat Melulu Masihat Pasti Ada Manusia tapi gak melulu dia ngaji aja terus bahagia insyaAllah tidak ada diantara orang yang tuat dan diantara surga kecuali bahwa dia mati atas tuatnya maksiat sebaliknya adalah paling menunjukkan diantara dalil atas terdahulunya celaka artinya apa orang kalau maksiat bakal celaka zaman sekarang zaman selingkuh orang selingkuh ya itu kagak bakalan bahagia apa yang selingkuh orang maksiat gak bakalan orang maksiat gak bakalan bahagia maksiat gak bakalan bahagia apalagi sampai melakukan perzinahan gak bakal bahagia pokoknya bakalan susah orang yang berzinah itu gak bakalan senang sama pernikahan diawali dengan maksiat ya pernikahan diawali dengan maksiat dengan perzinahan sebelum dia akad udah nikah dulu udah kawin duluan itu gak bakalan bahagia awal-awalnya doang ntar ujung-ujungnya disana susah kecuali dia tobat setobat-tobatnya kepada Allah ya dia nangis-nangisnya nangisnya sama Allah insyaAllah ya mudah-mudahan Allah maafin ini maksiat kata beliau paling menunjukih diantara dalil insyaAllah adalu dalilin ala sahbikotis syakok atas terdahulunya celaka artinya bakal celaka orang yang maksiat bakal celaka jadi kita jangan sampai makanya anak kita jagain bukan yang lelaki lelaki juga jagain jangan sampai nyemplung dalam ya kemaksiatan jagain jadi kita ibadah jangan sendiri aja jangan ajak anak kita ajak giring anak kita giring anak jagain anak kita kadang kan kita semayang kita doang jalan diri mengaji kita doang jalan diri anak kita kita tinggal aja jangan cari anak kita cari ajak ibadah ajak anak kita ajak anak kita tidak ada diantara maksiat dan diantara api neraka kecuali matinya dalam keadaan maksiat artinya orang yang tukang maksiat sangat dimungkinkan matinya dalam keadaan maksiat maksiat kita pak udah baik istiqom ngaji terus jangan berhenti terus ngaji terus dulu saya ngaji begitu pak dari masih kecil nasihat guru kata beliau pokoknya kalau lo ngaji kagak susah ya guru kita nasihatin begitu sama saya lo kalau ngaji enggak bakalan susah ingat banget saya nasihatnya kalau lo ngaji enggak bakalan susah ngaji 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 duduk di majelis ilmu duduk di majelis ilmu yang ada kitabnya ngajinya jangan yang cerama doang yang ada kitabnya karena ada kitabnya ini berurut pelajarannya dan banyak ilmunya sekali-sekali boleh cerama maulid cerama sekali boleh surat mi'ra cerama ceran puasa ya boleh begitu yang kitab nomor satu mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat Allah anam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati